Jumpa lagi dengan channel saya Kang Yayan Ardian Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menelusuri halte-halte nonaktif yang berada di wilayah daerah operasional 5 Purwokertol dan juga nanti tentu saja ada kereta apa saja yang melintas Baiklah mari kita saksikan bersama Halte pertama yang akan kita telusuri adalah halte Sitinggil Halte Sitinggil terletak di antara petak stasiun Kawunganten dan juga stasiun Gandrung Mangun Halte ini dulu sempat digunakan untuk melayani naik dan turun penumpang yaitu pada zaman keadanya kereta api lokal campuran Banjar Kroya dan setelah kereta tersebut sudah tidak beroperasi lagi otomatis halte ini juga ditutup di bekas halte Sitinggil ini saya bertemu dengan kereta api Serayu Malam jurusan Pasar Senen Purwokertol Selamat menikmati! Selamat menikmati! Penelusuran berikutnya adalah bekas halte Kubang Kangkung Pada penelusuran kami ternyata bekas halte Kubang Kangkung sudah tidak ada karena adanya pengerjaan proyek yaitu kelebaran jalur kereta api tetapi di bekas halte Kubang Kangkung ini kami menemukan rumah dinas yang masih terawat ini sudah menemukan rumah dinas yang lewat iya ini sudah menemukan rumah yang lebih baik halte gubang kangkung terletak diantara petak stasiun Kawunganten dan stasiun jeruklegi di bekas halte gubang kangkung saya bertemu dengan serayu pagi jurusan Purwokerto Pasar Senen dan bisa kita lihat ternyata treknya menikung lumayan indah ini selamat menikmati penelusuran selanjutnya adalah di bekas halte pasar Kliwon halte ini sudah runtuh tapi kita masih beli masih bisa melihat bekasnya ini ada emplasmennya kemudian ada fondasinya masih ada ini tapi untuk bangunannya sendiri sudah runtuh dulu halte pasar Kliwon juga sama yaitu melayani naik dan turun penumpang kereta api lokal campuran jurusan Banjar Kroya X halte pasar Kliwon ini terletak di antara stasiun Maos dan juga stasiun lebong hai 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 Lintasen wis lewatin lintasen Ya gue rekam-rekam Di bekas halte pasar Gliwon Saya bertemu dengan kereta api kericak Yang ditarik oleh lokomotif CC201 Dengan posisi long hood Terima kasih sudah berkenan singgah ke channel saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya Supaya channel ini bisa berkembang lebih baik Terima kasih